Isi podcast KAE Sang Pangarep dengan Helena Lim yang dihapus, dukungan Capres hingga pamer kemewahan. Ramainya kasus korupsi Helena Lim, video podcast KAE Sang Pangarep dihapus saat ngobrol bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK. Akan tetapi, dihapusnya percakapan sang putra presiden dengan tersangka kasus korupsi mengundang rasa penasaran publik, terutama soal apa saja yang dibahas. Banyak yang mencurigai, putra bungsu presiden Jokowi berkaitan dengan kasus pencurian uang rakyat alias korupsi PT Timah yang kerugiannya menembus angka Rp271 triliun. KAE Sang, yang kini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, beberapa waktu lalu memang pernah mengundang Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, yang saat ini sudah berstatus tersangka korupsi di PT Timah. Lalu, saat Helena jadi tersangka, KAE Sang tiba-tiba menghapus video berisi bincang-bincang tersebut. Namun, biarpun sudah dihapus dari YouTube, ternyata potongan klip podcast tersebut banyak tersebar di media sosial, seperti X, Twitter, Instagram, dan TikTok. Apa saja pembicaraan dalam podcast tersebut? 1. Pilihan di Pilpres Dalam sebuah potongan video yang beredar, Helena Lim mengaku mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kayaknya aku pilih dua aja. Kasihan Bapak sudah dua kali, kalah di Pilpres, kata Helena Lim. 2. Pamer Kekayaan Dalam podcast bersama KAE Sang, Helena terlihat bangga mengungkap Outfi yang melekat pada tubuhnya. Mulai baju, gelang, anting, hingga sepatu. Mulanya, Helena menjelaskan pakaian Hermes hitamnya itu yang dibanderol senilai 40 juta rupiah. Lalu, anting yang dipakai punya harga sekira 100 juta rupiah. Kemudian, dengan bangga, Helena menjelaskan jam tangan merek Patek Filipe yang ia pakai punya harga 2 rupiah M bahkan dia sempat meledek Kiki Saputri yang menjadi kohos di acara tersebut. Tau aja lu ya harga jam tangan ini. Kulit buaya nih, ledek Helena kepada Kiki. Masih belum berhenti sampai di situ, Helena Lim juga mengatakan gelang yang dipakainya tergolong murah. Menurut Helena Lim, harga satuan gelang yang dipakainya hanya 70 juta rupiah. 3. Julukan Crazy Rich dari wartawan Dalam podcast itu, Helena Lim mengaku pemberian julukan Crazy Rich datang dari awak media, bukan pesanan dirinya. Ia bahkan mengaku tak menyangka akan dijuluki Crazy Rich dari PIK. Awalnya ada wartawan yang datang meliput ketika aku mengeluarkan album. Mereka bertanya-tanya, siapa sih dia? Besok langsung muncul julukan Crazy Rich. So, kenapa aku yang harus disalahkan? Peran Helena Lim dalam kasus korupsi tataniaga komoditas Timah telah dijelaskan Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, kasus ini terjadi pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka, TINS, di tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 dan kerugian negara diperkirakan menembus Rp271 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Ketut Sumedana beberapa waktu lalu menjelaskan peran Helena Lim dalam kasus ini. Helena Lim pada rentang tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 selaku manajer PT KSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan Timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Bantuan yang dilakukan Helena Lim dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility, CSN. Sebenarnya, perbuatan ini bertujuan demi menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Helena Lim kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret tahun 2024 SD tanggal 14 April tahun 2024.